Intro Seperti apa meriahnya kejutan ulang tahun Sule yang ke-47? Benarkah ulang tahun Sule kali ini paling spesial karena dihadiri sosok istimewa? Good people, inilah sensasi terkini. Sule rayakan ulang tahun di umur baru dengan pacar baru. Rabu 15 November kemarin, usia Sule genap 47 tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Sule mendapat kejutan dari putra dan putrinya. Namun kali ini paling istimewa karena ada sosok spesial yang ikut serta. Ya, wanita cantik bernama Santika Fauzia disebut-sebut sebagai kekasih Sule pengganti Natalie Holzer tampak hadir memberi kejutan. Ia datang membawa kue berhiaskan lilin, Santi juga tak lupa menenteng kado mahal yang secara khusus dipersembahkan untuk Sule. Menariknya, Santi tak segan memanggil Sule dengan sebutan sayang. Begitu juga dengan Sule, komedian bernama asli anti-sutisna itu menyapa Santi dengan panggilan bubu, yang dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan sayang. Lalu seperti apa bahagianya Sule bisa meraihkan ulang tahun dengan sosok spesial? Benarkah Sule akan segera melamar Santi seolah tak mau kalah dengan Natalie Holzer yang sudah lebih dulu dilamar kekasih bulenya? Benarkah pula Sule sudah mengenalkan Santi kepada keluarga besarnya di Cimahi, karena akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat? Kalau jalanin dulu, yaudah jalanin namanya jodoh, kita gak tahu. Orang jalanin sampai puluhan-puluhan tahun juga, kalau bukan jodoh mah ya lepas juga. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana, tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita lihat aja lah, Tuhan itu pasti ada rencana dibalik semua lah kejadian ini lah gitu. Dan kita pasrain aja sama yang berpuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun itu. Kalau itu benar, mudah-mudahan minta doanya dari semuanya lah. Semoga langgang aja. Sudah dikenali mungkin dari kagiman terbeda atau nggak? Itu sekali sih. Sekali dah. Sayangnya, kisah cinta Sule tak selalu berakhir bahagia. Dua kali Sule melangsungkan pernikahan. Dua kali pula ia merasakan pahitnya empedu perpisahan. Lantas, akankah Santi Kavauzia menjadi pelabuhan cinta terakhir Sule? Benarkah Santi sudah memiliki kedekatan erat dengan anak-anak Sule? Khususnya Putri Delina, yang dikenal sudah menerima kehadiran orang baru dalam hidupnya? Kalau mau nikah ya pastilah, tapi untuk saat ini belum dulu lah. Kasih kesempatan anak dulu lah. Aku lagi enjoy sendiri lah. Lagi enjoy, entah apa masalah pekerjaan dulu. Udah itu aja, kita ikutin alur aja lah gitu. Nggak terlalu terburu-buru lah untuk hal itu. Maksudnya yang terpentingnya dia tahu marwahnya sebagai istri, gitu ya kan. Apapun yang dikatakan oleh pemimpin, dia manut, kan gitu. Dan kita pun kan sebagai laki-laki kan tidak mengaklang apapun yang mau dia lakukan. Yang terpenting itu aja sih. Cuma kalau gue kan dudak punya anak, yang paling sulit itu adalah sayang sama anak-anak itu. Tapi ya untuk saat ini kan anak-anak juga udah gede, ya kan. Kecuali ajam, ya ajam kan sama mamahnya juga.